Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Di angka dari karya besar Esa Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Dengan judul Kisah Arya Manggada Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-172 Selamat menikmati Di akhir kisah sebelumnya disebutkan Demikianlah Maka sejenak kemudian seperti arus banjir bandang Para pengikut kiai Norowongso telah menyerang padipokan yang telah ditinggalkan oleh kiai banyu bening itu Mereka menerobos pintu gerbang induk dan pintu-pintu gerbang butulan yang telah menjadi apu Tetapi demikian mereka mulai bergerak Maka anak panah pun tercurah bagaikan hujan Tetapi hal itu memang sudah diperhitungkan oleh kiai Norowongso dan para pengikutnya Karena itu mereka pun tidak terkejut sama sekali Bahkan mereka telah siap untuk menangkis serangan anak panah yang menghujan itu Meskipun demikian beberapa orang telah terhenti di pintu-pintu gerbang Anak panah yang menyusup di bawah perisai dan mengenai lutut Telah melumpuhkan beberapa pengikut kiai Norowongso Namun ada pula anak panah yang menembus dada Sehingga orang yang dikenainya terjatuh dan terinjak-injak oleh kawan-kawannya Mereka untuk selamanya tidak akan pernah bangkit lagi Sejenak kemudian maka benturan kekuatan pun telah terjadi Tetapi demikian derasnya arus serangan yang mengalir dari luar padipukan Telah memaksa para tantrik untuk bergerak mundur Tetapi para tantrik itu tidak melepaskan para penyerang untuk begitu saja memasuki padipukan Yang telah mereka rebut dari tangan panembahan leptogati itu Pertempuran pun segera menyala dengan sengitnya Senjata yang teracu-acu berputaran dan terayun-ayun itu Telah saling berbenturan Suaranya berdentang di antara teriakan-teriakan yang mengguruh dari kedua belah pihak Di induk pasukan itu Kiai Norowongso bertempur dengan garangnya Apa saja yang ada di depannya telah disapunya tanpa ampun Namun langkahnya terhenti ketika dihadapannya Berdiri seorang yang sudah berada di usia senjanya Sabarlah sedikit Kiai Norowongso Jangan kau sapu anak-anak seperti menebas batang ilalang Seharusnya kau mempunyai sedikit harga diri Dengan mencari lawan yang seimbang Setidak-tidaknya mampu memberikan sedikit perlawanan Siapa kau? Bertanya Kiai Norowongso Namaku Ajar Panguwan Jawab orang itu Kiai Norowongso menarik nafas dalam-dalam Katanya Namamu tidak dikenal Minggirlah Kau sudah terlalu tua untuk berada di medan pertempuran Aku tidak akan menghancurkanmu sebagaimana orang-orang lain yang berani mendekati aku Kiai Norowongso Aku berniat untuk melawanmu Apapun yang terjadi Kau ternyata belum mengenal aku yang sebenarnya Jika sekarang aku berdiri di sini Justru karena aku ingin mengenalmu sebaik-baiknya Nampaknya kau juga orang berilmu Tetapi belum terlambat bagimu jika kau ingin menyingkir Aku akan tetap mencoba menghadapimu Marilah Aku sudah bersiap sepenuhnya Kiai Norowongso menggeram Katanya Apa boleh buat Jika aku harus membunuhmu Bukankah di dalam perang Dapat saja terjadi membunuh atau dibunuh Bagus Kau benar-benar sudah siap maju ke medan pertempuran Aku senang mendapat seorang lawan yang sedikit dapat menggelitik ilmuku Kiajar panguan pun kemudian telah bersiap Kiai Norowongso telah bergerak selangkah ke samping Demikian pula Kiajar panguan Sehingga keduanya Untuk beberapa saat saling bergeser setapak-setapak Sesaat kemudian Maka Kiai Norowongso yang garang itu Mulai meloncat menyerang Tetapi serangannya yang seakan-akan sekedar Untuk menyentuh kulit lawannya itu pun Telah dielakkan oleh Kiajar panguan Namun serangan-serangan Kiai Norowongso berikutnya Justru menjadi semakin cepat dan semakin garang Namun demikian serangan-serangan itu Tidak menyentuh sasarannya Tetapi Kiai Norowongso memang belum bersungguh-sungguh Ia masih ingin mengetahui serba sedikit Tentang kemampuan lawannya yang sudah lewat separuh payah Kiajar panguan pun masih belum benar-benar bertempur Seperti Kiai Norowongso Kiajar panguan baru sekedar ingin mengintip kemampuan lawannya Karena itu maka keduanya masih belum menapak pada ilmu mereka yang sebenarnya Dalam pada itu yang lebih kasar dari Kiai Norowongso Adalah Kiai Norowongso Dengan senjata bindi Ia menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya Untuk menahan geraknya Maka lima orang cantrik pada pokan itu Telah mengepungnya Namun bindi Kiai Norowongso berputaran dengan cepat Bindi yang besar itu Memang sulit untuk ditahan pula Jika terjadi benturan dengan senjata para cantrik Maka senjata-senjata itu harus digenggam erat-erat Dua orang cantrik telah kehilangan senjata mereka Dalam benturan dengan bindi Gunosropo Untunglah seorang di antara mereka Segera mendapatkan senjatanya kembali Sementara cantrik yang lain telah memungut senjata siapapun juga yang terkapar tidak jauh daripadanya Meskipun berlima Ternyata cantrik itu mengalami kesulitan Yang dapat mereka lakukan adalah Sekedar menahan agar Gunosropo Tidak mengajukan pertahanan para cantrik pemula Yang masih belum cukup berpengalaman Namun di antara riuhnya geram dan teriakan-teriakan Terdengar seseorang berkata Minggirlah aku akan mencoba menghadapinya Para cantrik itu memang segera menyebab Yang muncul adalah kisam bibitu Seorang yang rambutnya sudah mulai ubanan Beberapa lembar yang terjurai di bawah ikat kepalanya Nampak kelabu keputih-putihan Kau mau apa kakek tua? Bertanya Gunosropo Hei Aku belum tua Jawab kisam bibitu Kikiku masih utuh Tetapi rambutmu sudah mulai memutih Sahut Gunosropo Aku dapat menyembunyikan rambutku di bawah ikat kepalaku Kau cukur sampai gundul pun Kau tidak akan dapat menyembunyikan umurmu Kisam bibitu tertawa Katanya Aku memang sudah tua Minggirlah Jangan ganggu aku Aku akan membinasakan orang-orang yang berani menghalangi jalanku Menuju ke pendopo bangunan utama pada pokan ini Tetapi kisambi bibitu justru tertawa Katanya Kau suka yang aneh-aneh kisanak Kau kira Kami akan mempersilahkan kalian naik ke pendopo Dan menyuguhkan hidangan minuman hangat Dan makan siang dengan memotong tiga ekor lembu Setan kau orang tua Orang tua yang tidak tahu diri Sekali kau tersentuh senjataku Maka tubuhmu akan segera lumah Tetapi kisambi bibitu tidak bergeser dari tempatnya Dengan tangkasnya kisambi bibitu telah menggerakkan pedangnya Namun kisambi bibitu itu sadar Bahwa bindi lawannya yang berat itu Merupakan senjata yang berbahaya Ia menghindari benturan langsung sejauh yang dapat dilakukannya Guno seroboh yang marah itu pun kemudian berkata Jika demikian Bersiaplah untuk mati Tubuhmu akan segera lumat menjadi debu Kisambi bibitu tidak menjawab lagi Tetapi ia benar-benar sudah siap untuk menghadapinya Dengan demikian maka sejenak kemudian Keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit Mereka tidak merasa perlu untuk saling menjajaki Apalagi tangan Guno seroboh Sudah terlanjur berkeringat Ketika ia menghadapi kelima orang cantrik yang berusaha membatasi geraknya Tetapi karena itu Maka Guno seroboh itu pun segera terkejut Orang tua itu ternyata mampu bergerak dengan tangkas Tubuhnya bahkan seakan-akan seringan kapas Sementara itu senjatanya berputaran dengan cepat Sehingga sebilah pedang itu seakan-akan Telah berubah menjadi dua atau tiga atau bahkan empat Gila kaget tua ini Geram Guno seroboh Namun Guno seroboh juga bukan orang kebanyakan Ia pun memiliki ilmu yang tinggi Bahkan kekuatan Guno seroboh Ternyata memang melampaui kekuatan orang kebanyakan Namun dalam pada itu Demikian pasukan Kiai Noro Wongso dan Nyai Wiji Sari memasuki halaman Padepokan Maka Nyai Wiji Sari langsung dapat melihat sebuah tuku batu Dan sebuah nisan kecil Di atasnya itu Sebagaimana pernah dilaporkan oleh orang-orangnya Yang pernah datang ke Padepokan itu Karena itu Maka jantungnya benar-benar telah berkejolak Demikian pasukannya sempat mendorong pertahanan para cantrik Dari Padepokan itu mundur Maka Nyai Wiji Sari tidak dapat menahan dirinya Nyai Wiji Sari pun dengan garangnya telah menerobos Menusuk langsung pertahanan lawan Tiba-tiba saja perempuan itu Terlepas dari medan Dan berlari langsung ke tuku di depan bangunan utama Padepokan itu Dengan perasaan yang berkejolak Maka Nyai Wiji Sari pun segera berlutut di depan tuku itu Dua orang pengawalnya tidak melepaskan Nyai Wiji Sari pergi sendiri Karena itu Maka keduanya pun segera memburunya Demikian Nyai Wiji Sari berlutut di depan tuku dengan nisan kecil di atasnya itu Maka kedua orang pengawalnya itu pun telah bersiap untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi Beberapa orang cantrik memang siap untuk mengejar mereka Tetapi seorang yang bongkok telah menahan mereka Biarlah aku yang mengurusnya Para cantrik itu mengurungkan niatnya Namun karena Nyai Wiji Sari dikawal oleh dua orang pengikutnya Maka dua orang cantrik yang semula menjadi pengikut Iyai Banyu Bening itu Telah ikut bersama Kipandi Kedua orang pengawalnya Nyai Wiji Sari itu pun Segera mempersiapkan diri ketika mereka melihat Kipandi berjalan mendekat Namun nampaknya Kipandi itu tidak akan dengan serta-merta menyerang mereka Sebenarnya lah Kipandi melangkah dengan tenang mendekat Dahinya berkerut ketika ia melihat Nyai Wiji Sari itu mengusap matanya yang basah Maafkan ibumu anakku Desisnya Ibu tidak dapat menjagamu dengan baik Sehingga bencana itu terjadi Kesalahanmu tidak terletak pada kelengahanmu menjaga Nyai Tiba-tiba saja Kipandi menyahut Tetapi sumber kesalahan itu adalah karena kau tidak setia Kipandi termangu-mangu sejenak Ia sudah siap menghadapi perempuan itu Jika ia menjadi marah Tetapi yang tidak terduga itu pun terjadi Nyai Wiji Sari yang garang itu tidak dengan serta-merta bangkit Dan menyerang Kipandi yang bongkok itu Tetapi ia justru menjawab Oh kau benar disana ketidaksetiaan itu adalah sumber dari bencana ini Nyai Wiji Sari justru menangis isaknya telah mengguncang tubuhnya Maafkan aku anakku Ketidaksetiaanku itu pula Yang membuat Kiai Banyu Bening menjadi gila Pada mulanya Ia bukan orang yang jahat Tetapi ketika ia melihat seorang laki-laki di dalam pindik tidurnya Dan bahkan membiarkan anaknya menangis Maka ia menjadi seperti orang gila Malah petaka itu terjadi Rumah itu terbakar Dan bayi ini pun terbakar Oh Sejak itu Kiai Banyu Bening telah berubah Ia menjadi seorang penjahat yang ditakuti Bahkan menurut pendengaranku Ia benar-benar menjadi gila disini Karena ia berniat mengorbankan bayi-bayi yang dibakar hidup-hidup di dalam api Ia ingin membalas dendam Karena kematian bayinya yang terbakar itu Ia ingin banyak orang mengalami kepahitan Sebagaimana dialaminya Kipandi menarik nafas Dalam-dalam yang dilihatnya berlutut itu Bukan seorang perempuan garang yang terbiasa berpadu di atas punggung kuda Menjelajahi patukuhan Dan bulat-bulat pandang di malam hari Tetapi yang berlutut itu Adalah seorang perempuan yang menyesali jalan hidupnya yang sesat Kisanak Terdengar Nyai Wiji Sari itu berdesis Apakah benar Kiai Banyu Bening telah meninggal? Ia Nyai Jawab Kipandi Kedua orang ini adalah orang yang tinggal bersama Kiai Banyu Bening Untuk waktu yang lama Apakah benar penembahan Leptogati yang telah membunuh Kiai Banyu Bening? Pertanya Nyai Wiji Sari Ia Nyai Jawab salah seorang dari kedua orang cantrik itu Kiai Banyu Bening telah terbunuh oleh panembahan Leptogati Pada pokan ini Pernah diduduki oleh panembahan Leptogati Yang telah membunuh Kiai Banyu Bening itu Kenapa panembahan Leptogati membunuh Kiai Banyu Bening? Menurut panembahan Leptogati Daerah ini sepanjang lereng gunung lawu adalah daerahnya Oh apakah itu benar? Bertanya Nyai Wiji Sari Panembahan Leptogati memang pernah menguasai daerah ini Tetapi ia pernah terusir oleh beberapa orang berilmu tinggi Yang tidak dapat membiarkan kepercayaan sesatnya berkembang Setiap purnama ia mengorbankan seorang gadis Untuk membuat pusakanya menjadi pusaka terbaik di muka bumi Dahi Nyai Wiji Sari berkerun Lalu Kenapa kalian kemudian dapat tinggal di padepokan ini? Bertanya Nyai Wiji Sari Kami mengambilnya dari tangan panembahan Leptogati Jadi kau juga pengikut Kiai Banyu Bening? Bertanya Nyai Wiji Sari Tidak Nyai Kebetulan tidak Aku terlibat setelah tempat ini diduduki oleh panembahan Leptogati Jawab Kipandi Nyai Wiji Sari termangu-mangu sejenak Tetapi ia masih tetap berlutut Sementara sekali-sekali tangannya masih mengusap air matanya Dalam pada itu Seorang pengawalnya lah yang berkata Sudahlah Nyai Kiai Norowongso masih terlibat dalam pertempuran yang sengit Apakah Nyai tidak akan melibatkan diri? Tiba-tiba saja Nyai Wiji Sari Mengangkat wajahnya Dipandanginya dipandi dengan tajamnya Ternyata wajah Nyai Wiji Sari itu berubah Meskipun pelupuknya masih basah Tetapi mata itu bagaikan telah menyala Kipandi melihat perubahan itu Karena itu Maka ia pun telah bersiap kembali untuk menghadapi segala kemungkinan Agaknya Nyai Wiji Sari itu Telah menghentakkan diri dari rintihan noraninya Kembali ke dalam dunia petualangannya yang garang Yang penuh dengan kekerasan dan kekelaman nalar budi Orang pongkok Keram Nyai Wiji Sari Kemudian Kau tentu salah seorang dari orang yang telah mengacaukan segala sesuatunya Mungkin kau justru yang telah mendalangi Agar panemban Leptogati membunuh Nyai Banyu Bening Namun kemudian kau hianati panemban itu Kau dengan ricik telah mengadu kekuatan orang-orang berilmu tinggi Di atas mayat mereka Sekarang kau menari di padepokan ini Kipandi termangu-mangu sejenak Selangkah ia bergerak surut ketika Nyai Wiji Sari yang telah bangkit berdiri itu Melangkah maju sambil memandanginya Dengan mata yang membara Tidak Nyai Suara kipandi masih tetap lunak Kau kembali terbenam ke alam arus perasaanmu Yang kau landasi pengalaman hidupmu yang kelam Ketika sepercik terang bersinar di hatimu Maka kau dapat menemukan dirimu sendiri Tetapi jika kelam itu datang menyelimuti kalbumu Maka kau menjadi seorang perempuan yang garang Cukup Siapapun kau Dan apapun yang kau katakan Namun aku datang untuk mengambil padepokan ini Aku akan selalu berada di sisi anakku Ia sendiri disini Apalagi sepeninggal Kiai Banyu Benih Kau pun harus berpikir pening, Nyai Cukup Tengadahkan wajahmu Aku akan menebas lehermu Kau akan dikubur disini Di bawah tuku ini Kau akan menjadi pengawal anakku Dan melakukan apa saja yang diinginkannya Bahkan kau akan menjadi kuda tunggangan yang cinek dan penurut Kipandi mengerutkan dahinya Mata Nyai Wijisari justru menjadi liar Tiba-tiba saja perempuan itu telah mencabut senjatanya Sebilah pedang Kipandi termangu-mangu sejenak Perasaan Nyai Wijisari yang kacau itu Telah mendorongnya untuk bertempur langsung pada tataran yang menentukan Kipandi memang tidak dapat mengelak Ia sadar bahwa Nyai Wijisari itu Tentu memiliki ilmu yang tinggi Karena itu Maka Kipandi tidak ingin menjadi lengah dan kehilangan kesempatan Demikian Nyai Wijisari mulai memutar pedangnya Maka Kipandi telah melepas ikat kepalanya Dan dibalutkan pada lengan tangan kirinya Sementara tangan kanannya Menggenggam sebuah seruling yang semula terselip di punggungnya Betapapun gelap nalar Nyai Wijisari Tetapi ketika ia melihat senjata Kipandi Maka Nyai Wijisari itu pun Segera menyadari bahwa orang bongkok itu Bukannya orang kebanyakan Karena itu Maka Nyai Wijisari itu pun Menjadi sangat berhati-hati menghadapinya Kedua orang pengawal Nyai Wijisari itu Telah bersiap pula Mereka bergeser di sebelah menyebelah Nyai Wijisari Kipandi masih bergeser surut Kedua orang cantrik yang menyertainya telah bersiap pula Mereka akan menghadapi kedua orang pengawal Nyai Wijisari itu Kau sadari apa yang kau lakukan Nyai? Bertanya Kipandi Kau mulai ketakutan bongkok Sayang Aku tidak mempunyai perasaan belas kasihan kepada siapapun juga Apalagi jika aku sudah terlanjur mencabut pedangku Kipandi tidak menjawab Sementara itu Nyai Wijisari telah mengangkat pedangnya Sambil berkata lantang Lihat pedangku yang berwarna kehitam-hitaman Ini adalah warna darah yang membegu di daun pedangku Aku tidak pernah membersihkannya Jika pedangku berlumuran darah Kipandi menarik nafas dalam-dalam Dipandanginya daun pedang Nyai Wijisari yang menyeramkan Sama sekali tidak berkilat di timpa cahaya matahari Warna coklat kehitaman membuat tengku Kipandi meremang Tetapi Kipandi tidak mempunyai banyak kesempatan Untuk merenungi lawannya Yang menilik senjatanya Nyai Wijisari benar-benar telah terbenam terlalu Dalam di lumpur yang pekat Nampaknya dengan caranya itu Nyai Wijisari ingin melupakan kepahitan jalan hidupnya yang bernoda Bahkan Nyai Wijisari juga ingin melupakan perasaan bersalah Yang selalu membayanginya Kemana saja ia pergi Dalam pada itu Maka Nyai Wijisari pun mulai menggapai tubuh Kipandi dengan ujung pedangnya Namun Kipandi bergeser surut dan menghindar pula Nyai Wijisari menyadari Bahwa kain ikat kepala Kipandi yang dipergunakan untuk membalut lengan kirinya Tentu bukan kebanyakan ikat kepala Ikat kepala itu Tentu selembar ikat kepala yang dibuat secara khusus Yang lihat dan serat-serat benangnya Tidak mudah terputus oleh tajamnya senjata Demikian pula seruling di tangan kanan orang bongkok itu Tentu bukan seruling yang dibelinya di pasar Atau di sebuah keramaian Merti Tisa Tetapi seruling itu Tentu sebuah seruling yang dibuat secara khusus pula Demikianlah Maka sejenak kemudian pertempuran pun telah berlangsung Dengan sengitnya Nyai Wijisari ternyata memang seorang perempuan yang tangkas Yang memiliki ilmu yang tinggi pula Pedangnya berputaran dengan cepat Sambaran anginnya bagaikan menusuk-nusuk lubang kulit Tetapi Nyai Wijisari harus melihat kenyataan Bahwa orang bongkok yang buruk itu Ternyata benar-benar memiliki ilmu yang tinggi Apapun yang dilakukan oleh Nyai Wijisari Kipandi mampu menghindarinya Atau menangkisnya dengan lengannya yang dibalut dengan ikat kepalanya Atau dengan serulingnya Dengan demikian Maka Nyai Wijisari harus meningkatkan ilmunya Bahkan sampai pada tataran tertinggi Dalam pada itu Di pintu-pintu butulan Pertempuran pun telah berlangsung Dengan sengitnya Di pintu butulan sebelah kiri Manggada dan Laksono telah bertemu Dengan dua orang yang pernah berjalan berpapasan di jalan bulak Sebagaimana Manggada dan Laksono Masih mengenali kedua orang anak muda itu Ternyata keduanya Juga masih mengenali Manggada dan Laksono Jadi kau penghuni pada bukaan ini he? Bertanya Parung Landung Manggada termangu-mangu sejenak Katanya Kita pernah bertemu ke sana Kalau aku tahu kau penghuni pada bukaan ini Maka saat kita berpapasan Kepalamu tentu sudah aku lumatkan Laksono tiba-tiba saja tertawa Katanya Aku menyesal bahwa kami waktu itu Memberikan jalan kepadanya Sehingga kami terpaksa berjalan di atas tanggul parit Waktu itu Aku memang sudah merencanakan untuk mencabuti kumismu yang jarang itu Tetapi kakakku menjegahnya Tutup mulutmu Paron mojo menggerap Aku akan menyubat mulutmu sekarang Laksono masih saja tertawa Katanya Kita mempunyai kesempatan yang sama sekarang Kawan-kawanmu dan para cantrik di pada bukaan ini tengah bertempur Kita pun akan bertempur tanpa orang lain yang akan mengganggu Bagus Kita akan bertempur tanpa orang lain yang akan mengganggu kita sampai tuntas Jawab Parung Landung Kita bertempur di medan perang Bukan sedang berperang tanding Karena itu Kemungkinan datangnya gangguan dapat saja terjadi Karena itu persetan dengan istilahnya Sejauh kita mendapat kesempatan bertempur seorang lawan seorang Maka kita akan melakukannya Nah Kami telah bersiap Silahkan kalian memilih lawan Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak Tetapi Laksono lah yang berkata Kalian saja yang memilih Aku harus melawan yang mana Dan Kakang Manggada yang mana Bagi kami siapapun yang kami hadapi Tidak ada bedanya Kami sudah benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan Parun Wojo mengeram Karena itu tiba-tiba saja ia telah meloncat Sambil mengayunkan tangganya ke arah wajah Laksono Tetapi Laksono telah bersiap pula Dengan tangkas ia bergeser surut Sehingga tangan Parun Wojo tidak menyentuh kulitnya Namun terasa desir angin menerpa wajah Laksono yang lukut dari jangkauan tangan Parun Wojo itu Dengan demikian Laksono menyadari Bahwa kekuatan Parun Wojo memang sangat besar Nah bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa subscribe Terima kasih bel وت smartphones